Baik teman-teman, sebenarnya saat kinemaster itu selalu mengeluarkan berita-berita terbaru. Ada event sampai 31 Agustus kemarin, tanggal akhir bulan Agustus kemarin, itu ada event namanya kalau teman-teman punya inovasi kreasi, teman-teman bisa mengirimkan video hasil kreasi teman-teman. Hadiahnya kalau kita bilang besar, tidak besar. Kalau bilang besar, besar juga. Kira-kira hadiahnya itu diberi penghargaan lebih kurang untuk video teman-teman itu akan dimuat dalam Gang Kine Mastery itu 100 dolar lebih kurang. Lumayan. Sering-sering melihat ini, what's new di sini. Nah, teman-teman. Nah, nanti apa yang ada di sini. Teman-teman juga untuk menambah ilmu juga bisa di sini. Oke, kita back. Tidak terlalu detail di situ, tidak masalah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan di sini. Kemudian ini bagian setting. Oke, kemudian information, main information. Ini masa berlakunya. Kemudian teman-teman yang baru mengaktifkan kode Kine Master Premium, maka pastikan adalah teman-teman sudah melakukan sign-in di sini. Dan akun yang lama sign-out dulu atau keluar lebih dahulu, teman-teman. Nah, kemudian device capability. Untuk yang pertama sekali atau yang sudah lama tidak melakukan device capability information analysis, silakan dilakukan. Kayaknya semuanya teman-teman ini banyak yang belum dilakukan. Benar enggak, Bu Henny? Sejak, sudah berapa lama? The first analysis. Barusan yang kemarin itu, yang enggak muncul apa ya? Apa itu, Bang? Yang enggak muncul. Text itu ya? Oh, itu sudah saya anu, tapi ya tetap enggak muncul. Sekarang sudah muncul belum? Belum buka lagi yang anu. Ini yang belum sih, soalnya kapan itu pernah beberapa hari yang lalu, saya lihat juga enggak ada. Ini, klik yang ini. Klik reset Kine Master sekarang, boleh? Enggak, bentar. Kalau yang belum muncul, klik Kine Master. Tapi sebelum diklik, periksa lebih dahulu di dalamnya. Mau make sure dulu, make sure lebih dahulu isi dalamnya itu sudah ada belum. Kalau belum, klik reset Kine Master. Bagi teman-teman yang lainnya, ayo sama-sama kita jalankan device capability yuk. Yang ini, 1, 2, 3. Yang ini ya, device capability information. Kemudian titik 3, atas pojok kanan. Kemudian run analysis. Sudah tampil seperti ini, teman-teman? Oke, kalau sudah, sekarang klik run analysis now. Bang Adil jalankan juga sama-sama kita jalankan. Ini kenapa lumayan agak lama? Karena proyek-proyek yang sudah kita buatkan itu lumayan banyak. Pasti teman-teman yang baru jauh lebih cepat dibandingkan punya Bang Adil ini. Ya, handphonenya kita lihat. Tadi lapisan yang ada di handphone kita, setiap orang nanti berbeda-beda. Bahkan setelah run analysis seperti ini, bahkan bertambah itu layer-layernya, teman-teman. Pak Adil ini direkod kan, Bang? Yes, direkod. Nanti boleh lah ya, saya minta salinannya. Boleh, boleh, boleh. Boleh banget. Sebenarnya belum bisa dibuka nih ini, saya. Oh, belum bisa dibuka? Mungkin Mas ini masih loading. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Gak apa-apa. Nanti ada recording-nya kok. Gak apa, saya ngikutin. Saya ngikutin aja, Bang. Saya ngikutin aja, Bang. Oke, siap. Sambil kita menunggu, Bang Adil, izin ambil air minum sebentar ya. Ini sampai menunggu. Ya, sebentar. Orang-barang. 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 Nah tinggal beberapa detik lagi Oke kita lihat lapisannya masih sama ya 31440 61080 8x720 ya oke kemudian X Nah teman-teman yang tidak muncul tadi apa namanya ke title and text itu bisa riset kinemaster klik reset ini langsung dia artinya ke ke defaultnya settingan awal lagi Oke klik silang Nah setelah klik silang teman-teman kita mulai untuk membuat suatu project-project video ya misalnya nih teman-teman dulu pernah bertanya sama Pak Adil Bang gimana sih untuk membuat video-video yang bagus-bagus sebenarnya mudah teman-teman ya mudah banget di gate project yang ada di sini teman-teman silakan ber-explorasi aja di sini di gate project yang sudah ada dibuat sama orang lain teman-teman tinggal ikutin ikutin aja Nah begitu ya Oke kemudian malam hari ini kita buatkan video ya kemudian eh nama projectnya apa sesuai dengan tema video yang akan kita buatkan teman-teman ya Nah di sini ada aspek rasio aspek rasio yang ada di sini 16 banding 9 916 1 banding 1 4 banding 3 3 banding 4 4 banding 5 2.35 banding 1 nah yang digunakan di sosial media adalah 16 banding 9 YouTube 9 banding 16 IG real ya kemudian atau story juga menggunakan yang ini ya teman-teman kemudian 4 banding 1 di apa namanya di Instagram kemudian 4 banding 3 dengan 3 banding 4 ini bukan untuk digunakan di media sosial tapi ini sebenarnya kamera handphone ini lebih sama kamera handphone atau yang untuk jadul ya yang dulu monitor monitor jadul ini 4 banding 3 teman-teman kemudian 4 banding 5 ini untuk IG post kemudian 2.35 ini untuk sinema ya atau bioskop kemudian pilih fit foto duration pilih 10 eh ternisian duration nya pilih 1 ya satu second Oke kemudian kita beri nama ya beri namanya latihan aja deh latihan oke oke next nah eh eh malam hari ini ya kita akan buatkan contoh untuk video eh video yang ada di aset yang yang ada di kinemaster teman-teman nah sebelum kita ambil video itu lebih dahulu kita buat intronya ya intronya boleh image aset pilih yang black ya yang hitam backgroundnya ya teman-teman untuk background gambar-gambar disini sebenarnya teman-teman bisa langsung juga misalnya Oh Bang Adil saya ingin bervariasi misalnya yang ini bisa teman-teman langsung aja disini di toko aset langsung otomatis yang ada gambar seperti ini nah ini dia pilihan-pilihannya teman-teman ya pilihan-pilihan seperti ini nah silahkan teman-teman kalau mau berkreasi saja ya nih yang VHSP maaf rasionya berapa ya Bang Adil berarti eh rasi 16.9 oh ya oke oke nah kemudian klik silang ya setelah klik silang teman-teman eh posisi di awal seperti ini ya nah sekarang nanti kita mau buat video misalnya tentang travel ya travel kalau misalnya travel teman-teman buat kalau kemarin kan kita sudah belajar ngambil intronya yang dari aset yang sudah ada ya yang ini kan yang layer apa namanya gambarnya itu media gambarnya itu image asetnya kan ada yang ini nih ya ini yang sudah ada gitu kan nah tapi bagaimana kalau kita buat intronya kan lebih menarik artinya ini karena hari ini lebih banyak ke dasar-dasarnya sebenarnya untuk teknik intronya itu teman-teman bisa menggunakan apa yang ada di kinemaster teman-teman ya apa yang ada di kinemaster bisa ini kita contohkan ya contohkan Oke misalkan kita buat ini klik layer ya kemudian handwriting udah kemudian teman-teman pilih yang ini kan ada yang tanda yang apa namanya eh warnanya nah warnanya misalkan teman-teman pilih warna putih ya Oke kemudian kuas yang ada tanda kuasnya di klik kemudian teman-teman pilih yang ini yang kotak ini ya kotak nah setelah pilih kotak kemudian teman-teman buat seperti ini oke nah kalau terasa misalnya oh Bang Adel ini kebesaran nah kalau mau lebih kecil teman-teman pilih yang agak kecil misalnya yang mana yang ini bisa juga ya nah yang udah ada bagaimana Bang kalau yang sudah ada teman-teman ini nggak bisa dikecilin tebal besar kecilnya teman-teman harus dibuang ya layer kemudian eh tebalnya yang mana misalnya Bang Adel yang ini 1234 yang keempat ya yang keempat nah oke seperti ini klik di centang nah kalau sudah seperti ini teman-teman eh untuk mengatur posisi ini klik dulu ya pada scene nya scene layernya handwritingnya ini diklik kemudian baru digeser nah muncul akan muncul garis timeline centerline nya akan muncul tuh untuk menentukan ini posisinya sudah di tengah teman-teman ya nah muncul yang atas juga yang titik yang garisnya akan muncul dua tuh nah kalau begini ini belum kalau pas digeser muncul sendiri dia nah itu tandanya sudah di tengah posisinya teman-teman oke dilepas nah kalau sudah dilepas nah eh untuk tampilan menarik ini eh kita buat lagi layer klik layer ya kemudian klik teks teks misalnya tulisannya teman-teman terserah nanti abang nah abang dulu ya abang kemudian oke setelah oke kemudian eh klik yang di samping tanda gunting font kemudian pilih pilih pilihnya sun serif kemudian pilih bebas new bolt kemudian silang kemudian dibesarkan urutnya ya ya kemudian di geser ke kiri ya di geser ke kiri ke atas nah ke muncul garis tuh kita pikir Bang dimana sih posisinya ini dia dan muncul garis centerline kemudian teman-teman agar ukurannya sama dengan dengan tulisannya sebelah kanan ya nanti kan kita Bang gimana supaya sama ya oke klik titik tiga pojok kiri kemudian duplikat ya setelah di duplikat geser kanan ya kan geser kanan oke kemudian eh setelah begini posisinya klik keyboard yang atas ya atas di samping tanda centang ada tengah-tengah garis kemudian ada keyboard klik kemudian eh diketik klik lagi adil teman-teman terserah mau nulis apa ya openingnya nama teman-teman silahkan nah abang adil ya oke nah karena ini tidak terlalu rapat maka kami akan rapetin set rapetin begini ya ini ya hop oke segini deh iya sudah teman-teman nah kemudian tulisan yang kedua ini diganti warnanya teman-teman diganti warnanya klik yang tanda apa namanya yang warna yang ada di samping gunung ini klik pilih warna lain ya ya oke bang adil begini ya teman-teman oke kemudian oke sudah teman-teman sampai di sini bang mau tanya tadi tuh yang nekan di tengah itu maksudnya untuk apa untuk posisi untuk posisinya itu eh apa namanya posisi tulisan kita itu antara atas dan bawahnya ini jarak atas dan bawah ini dia ini sudah di centerline nya di di tengah-tengahnya kok punya saya nggak gerak maksudnya nggak nggak ngefek apa-apa ya long nggak ngefek nggak keluar garisnya itu ya keluar tapi dia padahal nih kalau menurut saya dia belum belok kanan kiri gitu tuh belum kalau kanan kiri kalau kanan kiri belum dia hanya atas bawah oh iya iya udah atas bawah oh iya iya kalau karena kita lagi bermain dua tulisan kan kecuali kita hanya satu tulisan kalau hanya satu tulisan maka dia akan tampilnya itu apa namanya akan tampil atas bawah kiri kanan kalau dia hanya satu aja oke kalau sudah begini teman-teman nah kita kan ingin mempercantik ini kan belum ada apa-apanya nih nah ini kan baru dasar tuh baru dasar aja kan belum ada apa-apanya oke nggak apa-apa nah caranya teman-teman sekarang ya klik layer lagi kemudian klik media oke udah kemudian image asset udah nah kalau sudah image assetnya tadi yang sebelah kiri kan tulisannya warna putih sebelah kanan itu warna merah yang kita kan nah kalau teman-teman mau dijadikan dasarnya satu warna boleh nggak apa-apa misalkan kita pilih yang menarik apa ya misalkan yang padu dia yang padunya itu ke kalau kayu warna kayu boleh juga sih sebenarnya ya tapi Bang Adil lebih milih ke mari coba masuk nggak ya saya nggak ada kayu ya beda nggak ada kayunya ada oh nggak ada sebentar oke nah setelah begini teman-teman memang untuk mengatur apalagi Bang Adil pakai laptop ini artinya komputernya ini dihubungkan ke handphone ya kemudian setelah posisinya begini teman-teman klik cropping ya kemudian maskingnya di klik kemudian klik shape nya itu ya shape nya itu pilih oke shape, 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 shape nggak ada di situ Asing-nya itu yang mana sih, Bang? Ini, di cropping. Yang ini, nih. Yang ada logo yang ini, Bu Henny. Bu Henny waktu itu nggak ada tulisannya, Bu, ya? Iya, tapi kok saya nggak muncul, ya? Yang ini? Iya, saya kok nggak ada, ya, sebenarnya. Adanya tuh animasi, semua ada, alfa, putar, menyampur, pilantek, isisar, bayangan, besinar, warna latar, nggak ada cropping. Yang ini, yang muncul begini, nih. Yang ada tanda garis begini, muncul nggak? Bang Adil itu lagi ngeklik, gimana sih, mungkin saya ngekliknya beda. Klik solid color yang ini. Oh, itu gimana? Solid color dapatnya dari... Oke, Bang Adil ulangi, Bang Adil ulangi, ya. Bapus dulu, udah. Nah, posisinya kan masih sama seperti ini, Bu, ya? Iya. Nah, masih sama seperti ini, kan? Nah, klik layer, media, image asset. Nah, di sini kan ada warna-warni, nih. Nah, tinggal dipilih yang mana, gitu loh. Oh, gitu loh. Nah, yang mana mau dipilih? Nah, sebenarnya ini pilihannya banyak kalau kita download, teman-teman, ya, Bu Henny, ya. Nah, untuk sementara, Bang Adil pilih yang ini, nih. Nah, gitu loh. Nah, setelah pilih ini, kita ukur, ukurannya itu menutupi tulisan abang, gitu loh. Kemudian kita geser. Ya. Ya, kira-kira ya, posisi yang hitamnya juga ketutup, ya. Op. Nah, lebih kurang begini. Nah, ini kan untuk menggeser dia ke kanan, ya, ke kanan. Sebenarnya Bang Adil kepengen buat yang miring, oke. Nanti terlalu ribet, makanya Bang Adil begini, posisi dulu. Cropping. Kemudian nyalakan ini, max-nya, kan? Nah, kalau tanpa kita nyalakan, dia ini besar-kecilnya hanya untuk memotong. Tapi kalau kita masking-nya, shape-nya, kita klik. Kita pilih yang kotak ini, ya. Oke. Centang. Ya kan? Kemudian ini, teman-teman, bisa di besar-kecil begini. Ya kan? Ini. Nah. Sebentar. Oke, coba lagi. Op. Op. Halo. Kenapa nggak bisa ini? Wait, wait, wait. Oh, jadi, apa, musting itu, fungsinya itu ya, bisa dikecilkan atas. Bawah, samping. Iya. Nah, oke. Sudah ketutup, kan? Sudah, Bu, ya? Sudah. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, ini di, apa namanya, di-duplikat dulu. Karena besarannya, kan, sama dengan kanan ini, ya. Di-duplikat dulu, kemudian setelah di-duplikat, kita geser. Kita geser. Oke, kita tutup juga. Lebih enak pegang di handphone ini, saya pegang di laptop ini. Sebentar, ke handphone dulu. Nah. Oke, kemudian kembali ke cropping-nya tadi, ya kan. Oke, disejajarin. Nah, kemudian back, kemudian klik warnanya, pilih warna yang sebelah kanan tadi apa? Oke, putih. Ini kan lebih, nih ya. Lebih, kemudian coba di-klik. Lebih, berarti. Yang membuat lama editing video, kadang-kadang begini, nih. Oke. Nanti dirapikan lah, teman-teman, ya. Oke. Setelah itu, klik titik tiga kiri, kemudian send to back. Oke. Kemudian sama yang satu lagi, titik tiga, send to back. Nah, ternyata ini warnanya kok tidak full. Nah, P. Mana kita hek. Mana kita hek. Ada A.P. Ada A.P. Mereka tehe. Oke. Yes. Sudah. Kalau sudah. Sudah. Sudah, Pak. Ini sementara menunggu, Bang, ada rapi-rapiin dulu deh kalau gitu. Rapi-rapi. Sudah pas, tengah belum nih. Balik. Oh, yang putihnya. Yang putihnya itu. Kurang besar. Kurang besar. Oke, pas. Eh, nikmatnya kalau pas. Alhamdulillah. Sudah belum, teman-teman? Sudah, Bang. Sudah? Nah, Abang Adil ini terlalu kanan. Kenan, berarti geser dulu ke kiri dikit. Oke. Waduh, cakep ya. Masya Allah. Masya Allah. Boleh kita berlanjut? Boleh. Boleh. Oh, boleh. Lanjut, Bang. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang yang tadi garis yang pertama, yang putih. Yang putih yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu yang ini. Itu teman-teman kasih animasi masuknya. Nah, klik animasi masuk. Kemudian, pilih. Coba draw by stroke. Sudah. Draw by stroke. Coba ulang, Bang Adil. Draw by stroke. Oke, ulang. Jadi, yang garis yang pertama kita buat yang peta tadi. Ya kan. Nah, scene-nya ini, scene layer-nya ini diklik. Sehingga berwarna kuning seperti ini. Kemudian, menu yang di sebelah kanan, yang ada menu animasi masuk yang bulat-bulat ini. Diklik. Sudah. Tadi kan enggak ada animasi kan. Nah, di sini, di bawah none ini, yang keduanya ini ada draw by stroke. Klik. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau draw in order, seperti ini. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Ya. Nah, oke. Ilmu baru. Kemudian, teman-teman, ini speed-nya kan terlalu kencang nih. Ya. Nah, ini speed-nya kan ada 0,5, 1, 1, 1,5 kan. Dikecilin. Dikecilin. Tuh, seperti itu. Ya, 2,5 lah. Tuh, cakep ya. Atau 2. Coba Bang Adil, pengen lihat 2. Oke, 2 deh. Oke. Nah, kan sudah tuh, 2 tuh. Kemudian, klik jentang dulu. Oke. Kemudian, nah, kemudian, ada tulisannya di belakang abang. Tadi kan ada warna juga kan. Solid color. Ini, solid color-nya kan diklik. Sudah. Kemudian, klik animasi masuk juga. Sama yang ini, in animation. Kemudian, teman-teman pilih, naik atas, naik bawah bisa. Apa sih namanya ya? Atas, bawah itu. Dan, tulis jentang yang mana? Oke, baik dulu. Dipilih, yang warna yang dipilih, yang ditulisan pertama di belakang abang ini, diklik ini. Nah, yang ini diklik dulu nih, solid color-nya. Nah, setelah diklik solid color-nya, kemudian di posisi di bawah gunting, atau di bawah warna, yang atas, yang kanan, ada in animation. Klik, ya, kemudian, kita pilih, kita lihat dulu, slide down. Slide down, sebentar, coba kita lihat lagi. Sorry. Atau, sebentar, kita lihat yang lain. Oh, no, no, no. Toba ulang. Huh? Ulang. Oke. Ini kita pilih solid color, kemudian in animation. In animation-nya, kita pilih yang, coba wipe down, coba. Kayaknya ini lebih keren. Oke. Atau wipe up, coba. Wipe up aja deh. Scale up juga bagus, Bang. Scale up, scale up, yang mana ya? Sebentar, coba lihat. Scale up, scale up, scale up. Ke atas. Ini coba. Oh, ya, 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 ya. Boleh, teman-teman, mau pilih scale up, boleh? Gak apa-apa. Keren juga. Nah, nanti kita lihat ya, kombinasinya bisa diganti-ganti, teman-teman. Nah, misalnya kayak Bang Adil tadi kan, pilih apa tadi kan, web up. Gini kan, dah. Setelah itu centang dulu. Nah, kita kan mau lihat ini hasilnya. Oke. Centang dulu kan. Nah, kemudian, ini, kemudian tulisannya, tulisan abangnya, tulisan abangnya itu diklik dulu. Tadi kan munculnya ke atas. Sekarang kasih animasi masuk juga, ini animation-nya. Berarti kalau kita wipe up, ini wipe down. Nah, gitu loh. Kebalikannya. Yang ini. Oh, no, no, no. Gak cocok. Gak cocok. Gak cocok. Kayaknya slide ini, slide down ini yang cocok. Tapi dia garisnya kelihatan. No, 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 no. Nah, ini dia. Cakep. Enter slide down. Ini second-nya berapa satu kan. Oke, centang dulu. Kemudian kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini baru satu, teman-teman ya. Oke. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang ke yang warna putih, yang di belakang adil. Yang di belakang adil itu yang warna putih. Kalau tadi ini kan ke atas, yang putih ke bawah. In animation-nya. Wipedown. Oke. Centang. Kemudian tulisan adilnya. In animation. Enter tadi ya. Enter. Ini ya. Coba kita lihat tadi. Bang adil kok jadi tiba-tiba lupa. Oh, salah. Adilnya batik ke atas. Oke. Kita lihat. Ini kan kurang cepat nih. Yang warna-warninya nih. Ini kurang cepat nih warna-warninya. Terutama warna merah tuh. Tulisannya udah dateng. Merahnya baru nutup. Sama dengan putih. Nah, artinya kita percepat dikit. Bukan itu. Solid color-nya. In animation-nya. Kemudian. Pilih 0,5 aja nggak apa-apa. Oke. Yang putih. In animation-nya. 0,5. Oke. Centang. Sekarang kita tes. View. Nah. Baru dia. Nah, baru buat animasi keluar. Teman-teman. Ini kita namanya membuat intro tanpa bantuan aplikasi dari luar. Intro sendiri. Teman-teman. Untuk animasi keluarnya. Pertama, kita buat dari garisnya. Dari garis lebih dahulu. Garisnya itu animasi keluarnya itu tadi kan yang ini by stroke. Sekarang erase. By stroke. Nah, gitu dia. Tadi dua kan. Nah, sekarang dua juga. Oke. Centang. Oke kan. Kemudian berurutan, teman-teman. Dia berurutan. Coba kita lihat. Oke. Nah, kalau terlalu panjang, ini nanti bisa dipotong. Misalnya ini, oh, kepanjangan nih Bang Adil. Ambil di sini aja. 6 detik misalnya. Atau, ya, 6 detik atau 7 detik. Ya udah. Yang lainnya dipotong aja semuanya. Ini dari layernya ini dipotong ke kanan. Yang ini juga dipotong ke kanan. Semuanya dipotong ke kanan. Ini berapa detik itu Bang? 6 detik. Sekitar 6 detik lah. Oke. 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 Nah, sekarang yang out-nya ini, yang garis sudah. Sekarang yang solid color-nya. Solid color-nya yang out. Yang in-nya tadi kan ketahuannya ini kan wipe up. Nah, berarti sekarang animasi keluarnya. Ini dia. Out animation-nya. Kembalikannya. Boleh dikembalikan. Sama boleh juga wipe down. Nah, gitu ya. Oke. Centang. Kemudian solid color yang putih. Ini animation-nya diperiksa wipe down. Berarti ini keluarnya wipe up. Oke. Nah, tadi kok belum? Oke. Ya kan? Nah, sekarang tulisannya. Tulisannya abang itu in animation-nya kita periksa enter slide down. Berarti enter slide up untuk out-nya. Enter slide up. Enter, 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 enter. Eh, kemana dia? Kok tak ada? coba tadi animasi keluarnya apa? Animasi masuknya? Ini masih masuknya. Kenapa? Kalau keluar kan exit. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kok ngoblek? Ya, benar-benar. Ada, ada. Lucu sendiri namanya ini. Benar-benar. Thank you. Abang Adil grogi. Aduh. Grogi sama Abang Mara ini. Aduh. Ntar-ntar. Ini animasi keluarnya berarti exit. Ya benar. Exit berarti ke bawah. Ini kan ke bawah. Berarti ke atasnya. Ini kan slide down. Benar kan? Exitnya. Oke. Oke. Centang. Nah, sekarang Adil. Adilnya ini animasi masuknya. Enter up. Ya kan? Enter up. Exit down berarti. Exit down. Oke. Sama-sama satu second. Oke. Centang. Sekarang kita lihat hasilnya. Set. Set. Pas. Alhamdulillah. Sudah. Sekarang baru kasih musiknya. 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 Musiknya yang kece-kece lah ya. Apa musiknya? Yang kece-kece ya. Yang fun ini apa nih? Ini oke lah. Fun. Yang fun aja. Silah. Kemudian. Di tes. Oke teman-teman. Gimana? Sampai di sini? Gimana? Menarik atau menarik? Menarik banget? Menarik banget. Ini baru intro ya teman-teman. Mau tanya Bang? Ya. Kalau mau menghapus audio yang dari rekaman gimana ya? Audio dari rekaman. Misalnya ini Bang Adil ngerekam di sini. Dari rekaman suara kita misalkan. Ini kita rekam misalnya gitu ya? Ya. Rekam ini ya. Misalnya yang rekam yang di sini atau gimana? Ya betul di situ. Ini sebenarnya akan muncul begini. Contoh ya. Waduh. Start. Tes. 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 Satu dua. Satu dua. Satu dua. Tiga. Stop. Sudah terbentuk nih. Yang terbentuk ini di klik aja. Kemudian ada sum. Bukan di alert di situ. Sudah masuk ke ini. Gimana? Kayak macam ke toko aset itu loh. Maksudnya. Apa namanya? Ini kan di alert. Udah di alert dari situ kan udah hilang. Tapi di dalam ininya masih ada. Di My Asset ada My Asset. Oh di My Assetnya. Maksudnya masuk ke My Assetnya. Ya. Di rekam. Bukannya di layar kerja kita ini gitu ya? Bukan. Bukannya di Asset mungkin Bang. Oh ya. Berarti kalau begitu. Sebentar. Teman-teman maksudnya ini. Kalau yang My Asset yang ini ya. Kalau ini ya. Yang kita download teman-teman ya. Yang kita download. Nah teman-teman sebenarnya kalau ingin lihat hasil kerja kita ini di foldernya KineMaster. Di foldernya KineMaster. Kita sebentar. Kemudian KineMaster. Nah disini kan ada nih folder-folder KineMaster nih teman-teman ya. Folder-folder KineMaster. Kalau yang ini kan file yang lama nih. Kalau teman-teman pernah install-install. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Kemudian ini karena 24 Agustus itu berarti pernah dua kali install KineMaster. Artinya terbentuk dia foldernya KineMasternya ada dua. Ya teman-teman ya. Kemudian. Ya hilang lagi. Kine. Nah ini satu dua. Ya. Nah yang terbaru yang ini teman-teman. Terbaru yang ini. Dan untuk KineMaster Voice. Ini tanggal berapa? Tanggal 24 kan? Klik. Kemudian. Sekarang jam berapa? Jam 8.50. Ini kan. Diklik. 953. Test, 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 test. Tendengar nggak suara Bang Adil? Satu dua. Satu dua. Iya betul. Jadi kalau mau menghapus. Teman-teman klik aja yang ini. Aduh. Sebentar. Berarti harus keluar ya. Yang ini diklik begini. Ya kan? Udah dihapus. Di sini. Oke. Udah hilang dia. Tapi sebenarnya pada saat kita hapus di sini teman-teman. Ini hapus ya. Move to trash. Sebenarnya di trashnya masih ada. Klik titik tiga di sini. Kemudian trash. Tuh. Masih ada di sini nih. Emptikan dulu. Tuh. Di trash. Habis dia. Hilang dia. Bagus ya. Itu dia. Oke. Back lagi. Nah. Seperti ini. Nah. Di sini kan masih ada nih. Nah. Ini kalau pada saat nanti kita export, dia ter-record lagi. Dia ter-simpan lagi. Nah. Apu saja. Nanti ini mengenai animasi yang ini, teman-teman bisa menyesuaikan ini. Sebenarnya ada bentuk yang lebih menarik lagi untuk intro. Kemarin itu yang minta untuk intro itu siapa? Bang Marai kalau nggak salah ya. Nah. Nah ini dia. Iya benar Bang. Nah. Tunai ya. Tunai ya. Bang Adil sudah penuh ya. Kalau ada yang lain lagi Bang. Tenang. Tenang. Kalau di kelas premium nanti besok hari malam minggu, nanti Bang Adil ada buka kasih materinya kan ada tambahan tuh. Ada lagi nanti tentang intronya menarik banget nanti intronya. Menarik banget. Ya. Oke. Ini sebenarnya ini dasar banget ini ya. Ini dasar banget. Dan teman-teman bisa berkreasi. Misalkan ada cara lain. Misalkan nih teman-teman bisa menghasilkan sinar nih di sini nih. Ini kan ada celahnya yang kosong hitam nih teman-teman. Nah celah yang kosong ini teman-teman bisa munculkan cahaya atau sinar di sini. Gitu ya. Gitu ya. Gimana Bang Jaren? Di kelas premium. Oh besok ya? Di kelas premium dong. Iya. Iya. Sampai besok. Sampai besok. Oke. Sekarang kita lanjut. Lanjut dulu nih. Ini kan belum selesai yang ini ya. Belum selesai. Nah sekarang pada saat setelah sampai di sini di ujung timeline. Teman-teman masukin video. Nah video klik media. Nah pilih video yang sudah ada aja boleh juga. Video aset. Nah video aset yang sudah ada. Klik yang ini. Kemudian silang. Nah ini kan sudah ada nih video aset ini. Atau teman-teman mau ganti. Misalnya kan. Bukan saya mau ganti videonya. Boleh. Klik videonya. Kemudian klik tanda video di sini. Kalau belum ada di sini. Klik toko aset. Setelah klik toko aset. Oke. Nah sekarang kita lihat video-video yang ada di sini. Nah ya. Video-video yang ada di sini. Nah yang ada yang warna hijau green screen ini teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman bisa memasukkan foto. Atau video yang lainnya. Nah ya ini kan ada green screen nih. Video-video yang sudah ada green screen ini sebenarnya menarik. Menarik ini. Ini bisa dikreasikan lebih menarik dan lebih cantik teman-teman. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Ini keren. Ini yang ini. Gitu lah. Oke. Nah sekarang kita yang ini dulu. Yang apa namanya. Yang Filipin dulu deh. Oke. Oke download. Download sudah. Bang itu tadi apa. Filipin itu dimana bagian mana bang? Ketinggalan. Oh ya. Oke. Back. Ya. Kemudian teman-teman. Apa namanya. di tanda video yang sebelah kiri yang ada. Oh ya. Kemudian ini dia. Filipin. Yang ada pantai. Oh ya ya. Oke bang. Oke ya. Kemudian. Ada dimana videonya gitu kan. Klik di video aset. Kemudian klik ini dia Filipin. Sudah berganti dia videonya. Oke. Centang. Ya. Nah. Ini kan masih biasa ini. Ya kan. Masih biasa. Belum ada animasi apapun kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian. Teman-teman. Oke. Kemudian. Di sini. Bang Adil. Oke. Kemudian di sini. Teman-teman. Klik layer. Ya. Setelah klik layer. Bentar dong. Itu tadi. Munculnya dimana sih bang. Yang video Filipin itu. Oh. Video aset. Video aset bu. Sudah. 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 Sudah saya unduh. Terus. Kemudian. Munculnya di video aset. Ini misalnya. Misalnya. Bang Adil ini masih kosong. Masih kosong. Misalnya. Masih kosong. Atau sampai di sini sudah paham ini? Enggak. Ya sampai di situ itu enggak ngerti. Saya sudah unduh. Sekarang posisi timeline Bang Adil ini kan paling akhir dari timeline ya. Merah gini kan. Ini kan paling akhir ini di sini kan. Kemudian klik media. Kemudian klik video aset. Sudah langsung muncul dia tuh. Ini yang sebelah kiri nih. Makasih nak ya. Oh gitu. Iya kan? Bener enggak? Saya tulisannya Rosulusi tidak didukung ya. Ternyata anak ngantarin kopi susu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Servis memuaskan si dedek. Yang buat ini nih masih SMP. Eh pintar. Iya. Terangnya berapa Bang? Lima. Masya Allah. Yang nomor satu. Yang nomor satu sudah hafiz Quran. Iya ampun. Alhamdulillah. Insya Allah menyusul kedua, tiga, keempat, dan kelima. Nah enggak bisa berarti saya ya. Enggak kuat HP-nya ya. Oh kalau enggak kuat, caranya gampang. Nah nih teman-teman, sebelum belajar editing video, itu kan ada video-video WhatsApp, ada video-video dari Telegram, ada video-video BIP, kalau install BIP gitu kan. Ya enggak perlu-perlu itu dibuang dulu atau disimpan ke eksternal hadis itu ya. dibuang-buang-buang, kemudian apa namanya, WhatsApp image, ya kan ada tuh BIP image, kemudian Telegram image, ya enggak perlu dibuang-buang dulu. Baru editing video. Kenapa? Editing video itu membutuhkan dua kali space-nya itu. Resolusinya dua kali. Nah, memori. Sebenarnya teman-teman pada saat beli memori card handphone, pada saat beli memori card handphone, di situ kelihatan tuh kecepatan berapa, kemudian kecepatan dari memori card itu berapa, kemudian dia maksimumnya berapa, berapa piksel ada di situ. Nah, tapi rata-rata sekarang itu jarang yang sampai 10.80. Makanya cukup 7.20 aja. 7.20 aja kalau kita buat video. Nah, caranya, ya space-nya dikosong-kosongin, teman-teman. Karena pada saat dia buat video, dia makan space kita dua kali lipatnya. Dua kali lipatnya. Nah, makannya untuk apa? Untuk prosesnya. Tapi kalau space yang kita sediakan, memori nggak cukup, maka katanya nggak mendukung. Terlalu besar. Makanya muncul pesan itu terlalu besar. Bener nggak, Bu Henny? Iya. Nah, iya. Itu dia. Malu. Yaudah, nggak apa-apa. Ntar di ini, dihapus-hapusin. Oke. Klik. Klik silang. Kemudian, Nah, di sini, ini kan menarik nih. Nah, kemudian teman-teman, klik layer, klik sticker, klik sticker, kemudian. Oke. Ini ada yang belum ke-download sama Bang Adil, berarti. Sebentar. Yang cinematic, cinematic kan cuma satu nih. Ketoko aset dulu ya. Nih, lihat nih. Text and title ini udah ada lagi kan Bang Adil nih. Coba lihat, Bu Henny tuh. Iya, punya saya. Sudah saya setel anunya, tetap nggak bisa, nggak keluar. Setelah di-reset, nggak keluar juga? Iya. Wih, kenapa nggak keluar juga itu? Berarti harus upgrade handphone gitu. Opening, opening, oh frame ini dia, sorry. Nah, langsung aja frame. Bang, mau tanya Bang. Yes. Kalau kita riset, itu semua aset yang udah kita download, sama proyek. Masih ada. Masih ada. Baik. Makasih Bang. Nah, kecuali uninstall ya, uninstall, bagusnya folder yang tadi yang Bang Adil tunjukin, dipindahin dulu boleh juga. Khawatirnya ini yang nimpa. Kebanyakan Bang Adil lihat, teman-teman ketimpa. Tapi kalau seperti contoh handphone Bang Adil tadi kan bentuk dua folder, kan? Nggak ketimpa. Uninstall, hilang semua Bang, proyek. Nah, itu dia. Rata-rata tergantung handphonenya. Oh, yang kemarin jadi ini bener-bener hilang semua. Nggak ada ya. Berlatih buat lagi ya, Bu Yuli ya. Buat lagi. Nggak apa-apa. Jadi caranya sebenarnya kalau uninstall, teman-teman, untuk amannya, folder yang tadi Bang Adil tunjukkan itu dipindahin dulu. Boleh juga di-copy, dipindahkan dulu. Kemudian baru uninstall. Itu ya. Sama kemarin Bang. Ya itu sudah. Pak Aswan ya, Pak Aswan. Kehapus juga Pak Aswan ya. Iya, kehapus juga. Iya. Yang tersisa, pojek lama semua. Ya Allah, sayang banget. Tapi nggak apa-apa. Tandanya buat ulang lagi makin mahir nantinya ya. Oke, klik cinematic frame. Oke. Kemudian download. Bang, itu cinematic frame itu di mana Bang? Di sini nih. Di frames. di stiker, kemudian frames. Kemudian di cinematic frame yang ini. Kalau yang kemarin kita sudah download kan cinematic opening kan. Nah, yang framenya belum. Framenya itu mana sih Bang? Yang ini nih. Di bawah dekoratif. Oh, iya, bingkai. Kayaknya kayak gitu. Iya, iya, bingkai. Oh, bahasa Indonesia ya? Iya, saya orang Indonesia Bang. Iya, saya orang Indonesia juga. Terus apa Bang ininya? Cinematic frames. Cinematic frames. Oke. Oke ya, sudah? Belum. Oh, ini pingkai cinematic ini yang ketiga ya Bang? Iya, 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 iya. Oke. Oke, silang. Nah, kalau sudah silang, dia akan muncul biasanya kalau yang baru kita download itu di atas. Iya. Nah, ini dia klik. Kemudian kita pilih, ini kan yang sudah ada apa namanya tuh, pilihan-pilihannya untuk cinema kan? Nah, keren kan jadinya videonya? Lihat, lihat teman-teman coba, coba misalnya Bang Adil klik yang atas misalkan ya. Nah, coba lihat di sini kan 2.37. Ini 2.35 yang ini. Yang ini. Ya, yang sering kita lihat di, apa namanya, rasio ya. Nah, ini, ini lebih, hitamnya lebih banyak kalau yang ini. Oke. Oke, klik centang. Oke, klik centang. Nah, kemudian ini, nah, supaya dapat semuanya, dipanjangin aja. ini kan ada selisih begini. kalau Bang Adil menyiasatinya, hiasannya begini. Bang Adil taruh kemari. kalau ada selisih begini nih. Ya, gini nih. Yang openingnya dia dimasukin. Layer, sticker, cinematic opening. Nah, cinematic openingnya itu ada di sini, sudah di download kan. nah ini dia. Pilih yang ini. Oke, centang. Kemudian, digabungin. Oke, kita play. Oke, di sini pada saat muncul, ini dikecilin boleh juga, supaya nggak terlalu lama di sini. Yang ini digeser. Oke. Nah, pas muncul di ini. layer, klik layer, klik text. Selamat. Eh, tadi ini Filipin ya? Oh, mau bahasa Indonesia aja. Welcome. Welcome to. Welcome to. Welcome to. Oke, pilih. di sini. Pas karisnya. Welcome to. Pilih. Ini, centang. Coba kita lihat. Oh, kurang bagus kayaknya. Pondnya. Sudah, kurang bagus. Ayo, kasih saran dong. Apa yang bagus. Oke deh. Nggak apa-apa dah. Kita kasih. Cinematiknya tuh, pengaruhnya gimana sih Bang? Kok saya nggak, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya apanya Bu? Nggak, nggak konsen ini apa. Soalnya saya gini kok, apa bedanya pakai pinggai cinematic tadi tuh? Sinema. Cinematik. Sinema itu dari kata-kata film. Film. Video dibuat seperti film. Bagaimana membuat suasana seperti film? Maka dibuat layar hitam atas-bawah. Itu satu. Terus kedua, pemilihan soundnya. Pemilihan soundnya. Kemudian pemilihan dari penulisan teksnya. Gitu loh. Nah, welcome ini misalnya nih. Ini kan harus direnggangkan gitu kan. Nah, welcome. Nah, kayaknya nggak cocok yang miring. Nah, berarti kalau nggak cocok, kita ganti. Ya kan? Oke, ini font-nya tadi apa. Kita ganti aja font-nya. Nggak cocok. Kalau nggak cocok, kita ganti sound serif-nya itu. Ini deh. Yang ini. Nah. Welcome to ya. Nah, seperti ini. Seperti film. Membuat suasana seperti film. Oke. Kemudian animation-nya pop. K-pop-nya itu pelan-pelan. Namanya cinematic itu pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Bang, saya itu kan tadi videonya nggak bisa pakai yang apa? Video apa tadi itu? Philippine. Philippine itu kan nggak bisa. Kemudian kan saya coba pakai video lain gitu loh. Saya sambung. Kalau nggak ngefek ya pakai bingkai cinematic. Harus dibuat dulu videonya video apa. Video dari kanvai itu. Nah, tergantung videonya. Nanti videonya bisa direkayasa. Untuk menjadi video cinematic seperti apa bisa. Oh, no, 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 no. Tadi pop. Pop berarti sekarang fade aja deh. Ya. Oke. Terlalu panjang. Oh, berarti di sini. Salah nih. Oke. Pas buka layar pertama. Ya. Kan cakep tuh. Ya kan. Oke. Welcome to. Filipino. Filipin. Oh, bisa Bang. Mudah. Bisa ya? Nggak tahu. Tadi saya hapus lagi. Saya masukkan lagi. Kok terus dia baru mau muncul hitam-hitamnya itu. Alhamdulillah. Oke, layer. Kemudian tag. Kemudian. Tulisan Filipin. Tulisan Filipin. Gini ya. Bener nggak? Gimana sih tulisan Filipin? Aduh. Ya, gitu kayaknya Bang. Bener nggak nih? Teman-teman. Yes. Betul. Betul? Ya. Filipin itu nggak ada H lagi. Oh, nggak ada H lagi. Nggak ada I. Nggak ada I. Nggak ada H. Oke. First. Yang kedua. Yang kedua. Oke. P-nya dua. Oh, P-nya dua. 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 Oke. Oke, thank you. Oke. Sekarang di sini ya. Tag option-nya. Teman-teman kan sudah pernah belajar buat huruf animasi satu persatu. Nanti tinggal dibuatkan aja. Oke. Kemudian. Print animation-nya. Kalau tadi pop, sekarang drop. Oh, kayaknya kurang deh kalau drop nih. Ini aja deh. Sekarang buat outline-nya. Outline-nya itu tadi hitam. Kemudian dikecilin. 6 aja cukup. Oke. Kecilkan. Kemudian animasi keluarnya. Oke. Kemudian animasi. Play. He 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 player text thanks for for coming oh iya for coming ya boleh-boleh gini oke oke sekarang karena tulisan disana jauh ngeblur teman-teman ya nah karena ngeblur ini pendekin dulu disana kan ngeblur tuh ya kan nah ini ini di kesini dulu kemudian pilih fontnya fontnya itu pilih pilih-pilih pilih sans serif kemudian pilih yang ini kemudian silang kemudian oke oke nah disana kan ada kapal-kapal tuh ya oke pilih blending pilih overlay oke kemudian back lagi setelah di back lagi oke oke MAN za i what i i Oke, dua aja. Nah, selesai deh. Play. Oh ya. Animasi masuknya tadi apa ya? Bang Adil belum buat. Mau ber aja Bang, enak. Fit? Pop, tadi pop. Oke. Kalau pop dia muncul putihnya ini nih, petanya ini ya tuh. Iya, tadi pop. Ganti apa Bang? Kita ganti aja ya. Bang Adil tuh hurufnya pakai apa tadi? Pakai hurufnya itu. Apa sih namanya tuh? Tadi ya, Bu ya. Kita dulu nih, pop out watch, Pak. Nah, ini keren nih. Pop up, coba. Oh, no, 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 no. Pop open. Coba ini. Ini. Oke. Ditingkatkan itu loh Bang. Kenapa? Apa ya kalau bahasa Inggrisnya? Kalau di tempat saya ditingkatkan. Ditingkatkan. Apa itu? Ditingkatkan. Ditingkatkan. Jadi dia dari kecil ke besar gitu loh Bang. Oh. Gini, scale up. Ya. Mungkin. Mungkin. Bukanya perlu pasti loh. Gara-gara itu tuh ya. Oke. Sekarang out animation-nya. Baru fade. Mudah, ya. Lalu right aja. Set gitu. Oke deh ya. Nah, sekarang. Ini dipanjangin. Oke. Ini dipanjangin. Oke. Lihatannya angin masuk keluarnya serta Bang Adil nggak. Nggak usah dikasih. Jadi biar kelihatan terus. Boleh juga. Nggak usah dikasih boleh juga. Ya benar, benar, benar. Biar kelihatan. Oke, coba. Bagus. Bagus. Bagus, nak ya. Bagus. Oh ya, makasih. Nah, oke. Habis. Teman-teman. Gimana? Sudah belajar sesuatu malam ini kita? Sudah. Ya, Bang. Sudah. Ketinggalan. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, teman-teman. Ini ada rekamannya. Nanti teman-teman bisa tonton rekamannya. Ini sebenarnya baru antara basic dan premium sudah masuk setengah-setengah ini. Ada basicnya, ada premiumnya. Nah, sekarang kita sudah belajar membuat pertama intro. Intro manual. Tanpa harus pakai aplikasi atau layer yang disimpan di layer di stiker sebenarnya ada intronya. Nah, hari ini kan atas permintaan Bang Maraim masih ada nggak deh? Masih ada ya? Masih. Oh, masih. Alhamdulillah. Nah, Bang buat video apa namanya, text intro dong. Nah, sudah kita penuhi ya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar menginset video seperti apa, teman-teman. Nah, teman-teman. Kemudian kita juga sudah buat animasi sinematik untuk bagaimana suasana videonya seperti film. Seperti ini. Oke. Kemudian outro-nya juga sudah. Ini namanya, text-nya ini text untuk overlay ya. Nah, sebenarnya untuk text yang paling belakang ini sebenarnya bisa kita kombinasi banyak lagi. Dan intro juga begitu, teman-teman. Masih banyak. Masih bisa kita olah-olah lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Nah, oh misalnya Bang bagaimana kalau misalnya kita mau ganti lagu. Nah, lagunya ini kan belum kita potong nih. Sampai di sini ini masih panjang kan. Nah, di akhirnya begini. Di timeline-nya paling akhir yang ini. Ya, seperti ini. Di klik lagunya. Kemudian geser kanan. Kunting. Buang kanan. Ini ada tanda kunting sampai kanan, dibuang kanan. Kemudian centang. Nah, selesai kan? Nah, pada saat selesai seperti ini. Nah, dia. Nah, kalau misalnya awalannya terlalu panjang, teman-teman. Misalnya hitamnya Bang terlalu panjang misalnya. Ya, tinggal dipotong aja, teman-teman. Di klik. Kemudian kunting. Buang kiri. Udah bergeser otomatis ke kanan dia. Ya. Di play. Oke. Nah, sebelum di play, teman-teman klik gear. Kemudian fade in-nya ini, audio fade in-nya dinyalakan. Ya. 0,2 second. Oh, Bang Adam misalnya begini 0,5. Oke. Silang. Kemudian di play. Nah, makin cocok dia, makin pas. Nah, tuh kan. Keren kan? Kenapa nak? Oh, ya. Oh, ya. Nah, ada juga. Nah, ini udah kepanjangan nih. Welcome-nya udah nyambung ke sini. Apa namanya? Udah bergeser. Nah, teman-teman tinggal geser ke kiri aja. Ya, geser ke kiri. Nah, daripada teman-teman menggeser yang bawah banyak-banyak, ya. Caranya sebenarnya di undo dulu. Di undo. Nah, sebelum dihapus yang atas, yang bawah. Ya. Yang bawah itu semuanya sebenarnya teman-teman tinggal di klik. Kemudian. Oh, sorry. Yang ini di pin. Pin. Kemudian yang ini juga di pin. Pin. Kemudian di bawah juga di pin. Gak bergeser. Gak bergeser. Gak bergeser. Misalnya kita potong gitu kan. Biar gak bergeser itu gak akan bergeser lagi. Di pin dulu. Bisa. Tadi kan sudah terlanjur kita potong kan. Pas kita potong bergeser dia ternyata kan. Gitu dia. Ini kan udah bergeser nih. Udah masuk kemari dia. Tuh. Udah di sini. Gara-gara Bang Adil potong tadi. Oke. Karena ini kita. Ini kan masih bagus nih. Tuh. Ini masih bagus. Bagaimana nih. Supaya gak bergeser. Ini di pin dulu. Pin. Kemudian yang bawah di pin. Yang ini juga di pin. Dari pada dipotong-potong. Dipotong-potong. Teman-teman. Ternyata teman-teman. Oke. Coba kita tes. Kita potong dimana disini. Yang ini kan. Oke. Kita play. Kita play. Masih bergeser juga dia. Oh. Ini yang gak kita pin tadi. Ini gak kita pin. Yaudah gak apa-apa. Jadi intinya begitu teman-teman ya. Nanti di tes-tes sendiri aja teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian pada malam hari ini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Dari intro ke video gak pakai transisi Bang? Nah. Pertanyaan bagus. Dari video ke intro. Kalau teman-teman ingin pakai transisi boleh. Silahkan. Terutama videonya yang panjang. Kalau videonya yang pendek biasanya. Kita butuh transisi itu. Misalkan. Ini kan sudah ada seperti transisi ya. Pada saat dia masuk kemari sudah ada. Seperti ada transisi untuk opening sinematiknya gitu. Nah. Jadi gak perlu lagi transisi. Karena kalau kita tambah transisi nantinya ketimpa itu. Opening yang ini ketimpa. Jadi gak kelihatan indahnya. Iya. Benar. Nah. Dan cenderung nanti transisi dipakainya. Misalnya nih teman-teman nambah video di belakangnya lagi ya. Nah. Itu baru dipakai transisi di sini. Di sini baru ditambah transisi. Nah. Kalau di awal. Misalnya nih teman-teman tidak pakai openingnya. Opening sinematiknya seperti ini di awal. Itu boleh. Tambah transisi. Silahkan. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada. Lihat videonya Bang Adil aja nanti. Oke deh. Baik. Kalau gak ada lagi. Teman-teman. Mau nanya nih. Bang Adil. Yang pertama sekali hadir malam hari ini. Berapa orang ini dari sekian banyaknya ini. Boleh. Komen kasih di kolom chat dong. Ijin lep Bang. Baterai udah low. Gak apa-apa. Gak masalah ya. Dari video rekamannya. Terima kasih Bang. Oke. Sama-sama. Oke. Nanti ada di grup ya teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman. Ada yang selain Pak Johan. Ada yang lain gak? Yang merasa baru. Baru malam ini. Baru malam ini. Baru malam ini. Boleh di kolom chat dong. Saya. Saya. Minta link grupnya Bang. Oke. Link grupnya. Miss Heldes. Mana Miss Heldes masih ada? Oke. Baru. Oke. Sama-sama dari Aceh. Puhaba. Habagat. Si Pak Bang Hari ini. Oke. Mana Miss Heldes. Mana Miss Heldes. Boleh tolong bagikan apa namanya tuh. Link grup. Grup. Apa namanya. Grup. W.A. Grup W.A. Grup W.A. Atau kalau enggak grup W.A. Grup itu tuh. Telegram. Grup Telegram. Boleh juga. Bang. Efek tulisan yang berbayang kapan diajarinya? Oh. Efek tulisan yang berbayang itu. Besok malam ya. Yang kelas premium. Idea ya. Besok malam ya. Nah. Besok malam. Ini kelas gratis nih. Hari ini ya. Tulisan berbayang. Kemudian tulisannya itu kecil di sebelah sana. Besar sebelah sini. Bagaimana. Ya kan. Kalau yang sekarang kan. Kalau kita lihat kan tulisannya kan. Sama lurus begini. Bagaimana caranya membuat di sini kecil. Besar-besar. Besar-besar. Kan gitu kan. Dan bisa berbayang dia. Kita ya. Nah jadi penasaran bang. Dulu kan. Bagaimana kan membuat tulisan bisa berbayang. Kemudian membuat tulisan kecil membesar. Kan gitu kan. Biasanya hanya bisa dibuat di desain di Canva. Atau di Microsoft Word. Nah di KineMaster gimana? Ada caranya. Gitu ya. Penasaran? Penasaran? Nah ikut di kelas premium. Michelle Dash mana nih? Kok nggak bersuara? Tadi udah bersuara. Oke. Coba bang ambil linknya ya. Sebentar. Tadi ada yang menanyakan juga nih. Oke. 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 Copy link. Ini link telegram aja dulu ya. Bang Adil. Nah itu. Untuk everyone sebentar. Oke. Nah sudah link di kolom chat ya teman-teman. Untuk yang belum masuk ke grup yang di telegram silahkan. Masuk grup telegram yang ini. Ini grup free, grup gratis, grup tidak berbayar. Silahkan masuk ya. Oke. Yes. Bikin background virtual yang kayak punya abang bagaimana bang? Yang di zoom abang itu backgroundnya kayak berputar-putar itu apa tuh bang? Oh yang ini nih? Iya. Oh nanti masuk ke alam yang lain di sini ya. Bisa masuk ke tiga dimensi. Yang ini ya di belakang ya. Ini harus didukung oleh, harus didukung oleh ini apa namanya. Harus didukung dengan laptop. Laptop yang sudah terdukung teman-teman. Jadi laptopnya sudah terdukung oleh kecepatannya. Tidak semua laptop bisa. Tidak semua laptop bisa. Kalau kayak laptop Bang Adil ini RAM-nya minimal kan 16. Sebenarnya minimal 8 juga bisa. RAM-nya memang ya? Kenapa? RAM-nya ya kan? Iya tergantung RAM-nya, tergantung CPU-nya, tergantung prosesornya ya. Tergantung VGA card-nya, VGA card dari laptopnya, atau dari komputernya. Kadang-kadang dia nggak support. Karena kalau misalnya ditampilkan juga, akan memberatkan proses zoom-nya. Karena zoom-nya kan video nih. Tampilan video. Kemudian tiba-tiba harus tampilkan video di belakang seperti ini. Jadi double kerjanya. Jadi akan memberatkan. Kalau misalnya RAM-nya oke, memorinya oke, mendukung, dia akan tampil. Bisa kalau ada pilihannya pada saat di zoom itu ada pilihan image. Kemudian green screen. Letakkan green screen. Pilihannya bisa image, foto, atau bisa video teman-teman. Nah gitu dia. Bang, boleh tanya? Boleh, silakan. Untuk Proyer, kita diajarin nggak bagaimana cara ngambil video. Maksudnya bukan editingnya. Resolusi yang kita pakai di kamera, HP-HP kita kayak gitu. Oh iya, diajarin. Oh siapa? Diajarin. Nanti ada kelas untuk khusus kamera, nanti ada kita cross belajarnya. Itu nanti ada instrukturnya Pak Teguh namanya. Ada Pak Teguh nanti ikut misi ke kelas premium memberi penjelasan tentang kamera. Kamera, kemudian teknik pengambilan gambarnya seperti apa, kemudian sampai cara pengambilan foto, kemudian video yang bagus seperti apa. Jadi diajarkan Pak. Diajarnya masih lama nggak Bang? Materinya itu sebenarnya materi 6 bulan kedua ya. Nah makanya teman-teman yang kelas premium, kalau mau pilih dipadatkan sebenarnya jauh lebih cepat ya diajarinnya. Siap-siap Pak. Nah gitu aja soalnya. Karena materi yang untuk basic, untuk premium 1, materi 1, materi 2 aja cukup banyak teman-teman. Cukup banyak. Bang Ades coba milih-milih, kita pilih-pilih mana-mana yang teman-teman butuhkan saja sebenarnya. Kalau kita ajarkan semuanya, takutnya teman-teman bingung sendiri nantinya. Aduh Bang, terlalu banyak pusing eh, puyeng eh. Kira-kira nih yang teman-teman butuh untuk pembuatan video traveling, untuk pembuatan video produk, untuk pembuatan video nanti teman-teman upload ke YouTube seperti apa, cara pembuatan thumbnailnya seperti apa, kemudian cara riset hashtagnya seperti apa, itu nanti di 6 bulan kedua diajarkan. Bang, itu yang di tele itu jadi satu ya? Yang grup diskusi untuk yang pro basic sama pro year ya? Oh iya, yang untuk pro year sama premium basic, pro year sama ad fund, itu jadi satu, karena materinya 6 bulan pertama itu sama. 6 bulan pertama sama, kemudian pas 6 bulan kedua, nah yang pro year sama pro ad fund itu nanti pindah grup. Pindah grup, ada grup khusus karena pelajarannya beda. Oh iya, soalnya kan pada diskusi mereka pada ngambilnya yang pro year, soalnya aku ngambilnya yang pro basic aja yang cuma 6 bulan. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti, karena pelajarannya sama, 6 bulan pertama ini sama, karena kalau Bang Adil bedakan, nanti kebingungan ini teman-teman kan, kebingungan, akhirnya kita samakan materinya, nanti yang membedakannya itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan itu baru beda nantinya. Nah di situ baru beda, teman-teman belajar kayak mengkombinasikan dengan Canvas seperti apa, dengan Pixel Lab seperti apa, dengan PowerPoint seperti apa, kemudian membuat storyboard seperti apa, ada PR-nya juga itu. Membuat storyboard itu, membuat konsep naskah seperti apa, gitu teman-teman. Nah ini kan kita baru belajar video rata-rata kan 10 detik sampai 15 detik, ya kan. Rata-rata video yang kita baru belajar ini, maksimum pun 20 detik seperti ini. Nanti baru belajar buat videonya itu 30 detik, 1 menit, video 2 menit, video 15 menit, seperti apa. Dan teman-teman sudah belajar cara nge-shoot video dan seterusnya. Masih panjang perjalanan, cuman nggak cukup waktunya. Kalau Bang Adil hitung itu, wah ini nggak cukup waktunya ini. Cuman akhirnya kita pilih-pilih aja nantinya. Dipercepat, tergantung audien ya, tergantung teman-teman. Iya, percepat aja Bang Adil. Soalnya kuliah sudah mulai tatap muka, nggak daring lagi kan. Oh iya, boleh. Kalau mau dipercepat boleh, nggak masalah. Nanti kita lihat respon dari teman-teman baru berapa orang? 16 orang ya? 16 kalau di grup. Loh Bang, kalau dipercepat itu apakah menambah materi atau tetap? Materinya itu sebenarnya materi yang 6 bulan kedua sudah langsung kita masukin. Nah jadi gini. Kalau dipercepat yang 6 bulan gimana Bang? Yang kalau dipercepat nanti grupnya dipisah. Nanti grupnya dipisah. Jadi kalau oke dipercepat. Nah yang grup premium basic nanti, grup Advan sama Pro Year nanti dibuatkan satu grup khusus. Karena mereka akan belajar, teman-teman yang Pro Year sama Pro Advan itu akan belajar nantinya pelajaran khususnya. Itu kan jadi empat pekan. Nah pekan yang ketiga keempatnya itu sudah mulai belajar pelajaran yang berbeda, teman-teman. Kalau dipercepat terus tapi nambah materinya semakin banyak ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama ya... Oh beda, beda, beda. Ya nggak apa-apa Bang, dipercepat. Enak materinya semakin banyak. Ya sudah kalau mau. Ayo komen dong di grup premium. Oke setuju, setuju, setuju. Biar Bang Advan langsung agendakan buat itunya apa namanya waktunya. Materi. Ya materinya juga harus kita siapkan. Dan teman-teman harus siap tempur juga ya. Siap Bang, siap. Siap eksekusi Bang. Ya sudah kalau siap eksekusi, oke. Karena kita putuskan, ini kan teman-teman yang hari ini kan banyak yang apa namanya yang nggak hadir nih yang kelas premium. Nah besok malam. Besok malam kita konfirmasi kembali ya. Baik, baik, baik. Oke sampai di sini nanti teman-teman ini videonya jangan lupa di eksport. Kemudian dikirim ke grup hasil belajar pada malam hari ini ya. Ke grup manapun boleh silahkan. Yang ada teman-teman di situ. Ke grup yang WA boleh. Ke grup telegram boleh. Hasil belajar malam ini silahkan di apa namanya di upload. Nah kalau kita lihat ini tulisannya seolah-olah jauh jadinya. Padahal kita tulis dekat sini. Benar nggak teman-teman? Ya. Nah ini thanks for kami. Seolah-olah disono tuh tulisannya tuh. Efeknya seperti itu. Oke teman-teman. Terima kasih malam ini sudah hadir. Terima kasih juga. Memiliki semangat yang kuat. Untuk terus belajar. Untuk terus berkarya. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman menjadi instruktur kinemaster. Amin. Amin. Harus yakin dong ya. Saya nggak. Kenapa Bu? Saya nggak. Kenapa nggak? Kok saya tiba-tiba. Udah bilang nggak. Ayo dong Bu. Jadi nanti. Anu. Itu loh. Kalau saya perhatikan itu. Kayaknya. Tidak hanya sekedar menguasai video ya. Jadi kayaknya. Juga harus kayak. Nggak gaptek gitu loh. IT-nya. Begini-begini begitu. Kalau saya. Kalau saya mana. Mana paham sampai situ. Kalau videonya mungkin bisa. Cuma kalau lain-lainnya tuh. Kan diacarkan Bu. Itu dia. Ya. Kan nggak bisa kita. Benar. Benar. Nanti ada justru pada saat masuk kelas instruktur semuanya diajarkan. Itu loh. Diajarkan. Kalau ini sekarang teman-teman baru belajar. Ini kelas basic. Besok kelas premium ya kan. Bertahap belajar. Pelan-pelan belajar. 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 Nggak mungkin lah ya. Langsung. Apa namanya. Semuanya. Bisa kita serap dalam waktu singkat. Pasti butuh proses. Nah. Nanti bisa semua insyaallah. Amin. Ya Allah. Amin. Sebenarnya kan. Kita diktadirkan untuk bisa semuanya. Nah. Kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana. Ya. Mau nggak kita melakukannya. Mau nggak kita berlatih untuk bisa. Insyaallah bisa kok. Yakin Bang Adil. Teman-teman bisa semua kok. Ayo. Yakin dulu. Nah. Positif dulu. Teman-teman yakin nih. Positif. Oh iya. Saya bisa. Nah. Pada saat kita menanamkan diri kita bisa. Maka Insyaallah bisa. Insyaallah. Bang Adil doakanlah. Semua yang ada di sini nih. Semuanya bisa. Dan semuanya punya keahlian yang berbeda-beda. Ya. Oke. Yang mau mundur diri silahkan izin left. Nggak apa-apa. Sudah selesai. Ya. Pak Johan. Sukses. Ya. Oke. Teman-teman. Mungkin cukup sekian dari Bang Adil untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang kurang itu dari diri Bang Adil. Yang baik-baiknya semuanya dari Allah. Ya. Amin. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang menjadi pelajaran pada malam hari ini. Semoga mendatang keberkahan buat kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Dan tetap semangat. Sampai ketemu. Ya. Sama-sama. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Dan kesempatan besok malam. Ya. Benar. Oke deh. Terima kasih Bang Adil. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Bu da quaNA! selamat menikmati